Hai berikutnya kata penulis poinnya adalah mengkuti laduna ma'alihi fawah syahid barang siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya dalam rangka mempertahankan hartanya maka dia Syahid penulis berkata seseorang boleh dia membela diri ya membela hartanya ketika ada orang lain yang bermaksud untuk mengambil membela hartanya merampas hartanya membela dirinya ketika ada orang bermaksud ingin membunuhnya Hai kemudian Hai penulis mendatangkan dalil dari Abu Hurairah berkata yaa rajuan ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dia bertanya ya Rasulullah aro'ayta inja'a rajulan yuridu akhda ma'ali bagaimana menurutmu kalau ada seseorang yang datang kepadaku dengan maksud ingin mengambil hartaku apakah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam falatutuhi ma'alak jangan engkau berikan hartamu kepadanya jadi kalau ada orang yang ingin merampas harta kita bagaimana sikap kita rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam katakan la tu'atuhi ma'alak jangan engkau berikan hartamu kepadanya kemudian dia bertanya lagi aro'ayta inqatilani bagaimana pendapatnya Rasulullah kalau seandainya dia bermaksud ingin memberangiku ingin menyerangku bagaimana rasulullah katakan khawatirhu serang dia lagi artinya bela bela diri dia ingin menguranginya maka perangilah dia dia ingin menyerang keseranglah dia kemudian orang ini bertanya aro'ayta inqatilani bagaimana kalau aku yang terbunuh maka rasulullah katakan fa'an tak syahid maka engkau syahid engkau syahid jadi membela diri membela harta karena diserang maka kita boleh melakukan hal tersebut kalau sampai terbunuh maka dihukumi sebagai syahid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar yang kita memang ada bantuan tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar maka oleh kena itu kita mengajak Pemirsa Mb. Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kirimkan wakaf dan donasi anda ke nomor kening yang tertera di layar kaca anda terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Najia TV dan Radio Pasaman FM sudah bisa diakses 24 jam di najiatv.com dan melalui channel Youtube dan Facebook Najia TV mari kita dukung media dakwah Najia TV dan Radio Pasaman FM dengan cara transfer Bank Sariah Indonesia BSI 111 1197 551 atas nama Najia TV Najia TV Meniti Jalan Selamat dan 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 dan